Loli ternyata dideportasi dari Inggris. Marah Nikita Mirzani mengatakan harusnya di Borgol. Setauku dia balik pun bukan karena dia pengen pulang, tapi dia sudah dideportasi. Dia sudah tidak bisa balik ke UK, sudah di blacklist karena dia tidak melanjutkan sekolah. Terus kemarin di tempat penampungan, itu semua sudah dimonitor. Makanya mau gak mau dia harus balik, tapi dipulangkan dengan cara yang baik. Harusnya kan di Borgol, diantar, ini kan tidak. Ya, pokoknya diperlakukan sebaiknya intinya adalah dia balik ke negara. Ya, berarti kan kalau kayak gitu aku masih memantau dia, karena kan aku tahu semua. Tapi setelah itu ya sudah selesai. Gak perlu terlalu dekat, ya dari jauh juga sudah Niki lakukan untuk memantau anak. Sudah, yang penting kan dia waktu di tempat penampungan, di tempat penampungan yang baik. Bukan tempat penampungan yang satu kamar, lima orang, empat orang, gak gitu. Dia satu kamar satu loh kayak apartemen. Ceritanya awalnya anak ini kan mau berangkat, mau sekolah. Sekolah apa? Sekolah SMA, guys. Dan sekolahnya itu di boarding school, di asrama. Dan itu udah diurusin sama ibunya. Bayarnya mahal gak? Mahal, 400 juta enam bulan satu semester. Yang terjadi adalah dia berangkat itu di April. Ya, empat hari sebelum lebaran. Gue lupa tanggal berapanya. Di bulan Mei, tiba-tiba dia kongkali kong sama cowok ini gitu ya. Bisa-bisanya cowok ini memanipulasi dan membuat anak tersebut jadi ngebelain cowok ini. Bahkan si cowok ini menjanjikan untuk menjadikan anak tersebut anak angkatnya dia. Kenapa gue berapi-api? Karena terlepas dari ibunya yang nyebelin itu gitu ya. Di media sana yang ngumbar aib semua orang gitu. Kalian harus paham dan tahu dia adalah ibu yang baik. Dia ngasih segala sesuatu yang terbaik. Gak mungkin dia nyekolahin sampe segitu mahalnya. Emang kalian pikir dia nyari duit itu ongkang-ongkang kaki? Gak mungkin itu setengah mampus dia nyari duit. Allah itu marah kalau misalnya orang suka bohong. Ya kan? Allah itu marah orang suka playing victim. Orang suka mengarang cerita seperti dia. Katanya udah lulus. Sekarang kalian berpikir. Kalian berpikir. Berpikir aja yang jernih. Kalau kalian punya otak jernih. Kalian berpikir. Kalau sekolah. Kalau sekolah lulus mungkin. Tapi kalau kuliah. Kuliah cepat. Kaling cepat kuliah itu 3 tahun. 3 tahun setengah. Ya udah. Tuh. Kuliah paling cepat aja segitu. Dia aja. Tinggal di sana belum ada 2 tahun aja belum. Nah dari mana kuliah? Kuliah apa? Kuliah apa? Kalau kuliah belum sampai 2 tahun udah lulus. Orang banyak yang kuliah di luar negeri guys. Laura Mirzani alias Loli diketahui pulang ke Indonesia pada awal Maret 2024. Anak sulung Nikita Mirzani tersebut berangkat ke Inggris setelah lebaran tahun 2023. Menurut Fadel Bajideh. Loli pulang ke Indonesia untuk bertemu dengannya sekaligus meminta maaf kepada Nikita Mirzani. Namun Nikita membantah pernyataan tersebut. Saat hadir di acara Bronis yang tayang pada Rabu 27 Maret 2024. Nikita Mirzani mengungkap kepulangan Loli bukan karena itu semua. Melainkan dideportasi. Setauku dia balik bukan karena pengen pulang. Tapi dia sudah dideportasi. Dia sudah tidak bisa balik ke UK. Sudah di Blackface. Ujar Nikita Mirzani. Diungkap Nikita Mirzani. Loli dideportasi karena sudah tidak sekolah. Sebelum kembalipun. Loli tinggal di penampungan. Bukan ngekos seperti yang diceritakan. Karena dia tidak melanjutkan sekolah. Terus kemarin di tempat penampungan itu semua sudah dimonitor. Makanya mau gak mau dia harus balik. Terang ibu tiga anak tersebut. Kendati telah menghapus nama Loli dari kartu keluarga atau kakak. Hingga ahli warisnya. Nikita Mirzani rupanya masih memastikan Loli dipulangkan dalam keadaan baik. Tapi dipulangkan dengan cara yang baik. Harusnya akan diborgeol. Di antar ini kan tidak kata Nikita Mirzani. Berarti kan kalau gaya gitu aku masih memantau dia. Karena kan aku tahu semua tapi setelah itu ya sudah selesai. Ujar dia. Ruben Unsu sebagai host Bronis pun menegaskan apabila Nikita Mirzani masih mengurus anaknya dengan baik. Selain itu Loli bisa tinggal di penampungan yang baik pun berkat Nikita. Enggak perlu terlalu dekat dari jauh sudah Nikita lakukan untuk memantau anak kata Ruben Unsu. Sudah yang pentingkan waktu di tempat penampungan. Di tempat penampungan yang baik. Bukan tempat penampungan yang satu anak lima orang, empat orang. Enggak gitu. Dia satu kamar satu loh. Kayak apartemen kata Nikita Mirzani. Ketika cuplikan tayangan Bronis dibagikan akun ad pembasmi kehaluan real. Pada hari yang sama warganet ikut berkomentar. Meskini kita sudah menjelaskan warganet masih banyak yang mengkritiknya. Kocak nih orang. Kemarin bilangnya gak mau disangkut pautin. Dan bahas-bahas anaknya lagi. Tapi hobi banget terima undangan acara isinya ngomongin anaknya mulu. Sindir akun ad netizen. Anak itu perlu dididik kesalahan anak wajib orang tua meluruskan bukan membuang apalagi itu darah daging. Sahut netizen lainnya. Usai menghapus nama Loli dari daftar penerima walisan. Nikita Mirzani mulai menghapus tato bertuliskan nama anak sulungnya Laura Mizani Mawardi. Sebelumnya Nikita Mirzani pernah membuat tato tulisan namanya Laura alias Loli di bagian punggungnya. Tato nama Loli di punggung Nikita Mirzani itu berada di dalam gambar bener bentuk hati disertai gambar melaika dan setan. Tak hanya itu, Nikita Mirzani juga membuat tato simbol mahkota di atas nama anak sulungnya Loli. Namun janda 30 tahun ini justru menghapus tato tersebut yang ukurannya cukup besar dan hampir memenuhi punggungnya. Langkah Nikita Mirzani menghapus tato tersebut pun menimbulkan banyak spekulasi marganet. Ada yang beranggapan Nikita menghapus tato tersebut karena ingin menjalin hubungan serius dengan Rizky Irmansa. Laura Mirzani alias Loli diketahui pulang ke Indonesia pada awal Maret 2024. Anak sulung Nikita Mirzani tersebut berangkat ke Inggris setelah Lebaran tahun 2023. Menurut Fadel Bajideh, Loli pulang ke Indonesia untuk bertemu dengannya sekaligus meminta maaf kepada Nikita Mirzani. Namun Nikita membantah pernyataan tersebut saat hadir di acara Bronis yang tayang pada Rabu 27 Maret 2024. Nikita Mirzani mengungkap kepulangan Loli bukan karena itu semua, melainkan dideportasi. Setauku dia balik bukan karena pengen pulang, tapi dia sudah dideportasi. Dia sudah tidak bisa balik ke UK, sudah di Black Peace, ujar Nikita Mirzani. Diungkap Nikita Mirzani, Loli dideportasi karena sudah tidak sekolah. Sebelum kembalipun, Loli tinggal di penampungan bukan ngekos seperti yang diceritakan. Karena dia tidak melanjutkan sekolah, terus kemarin di tempat penampungan itu semua sudah dimonitor. Makanya mau gak mau dia harus balik, terang ibu tiga anak tersebut. Kendati telah menghapus nama Loli dari kartu keluarga atau kakak hingga ahli warisnya. Nikita Mirzani rupanya masih memastikan Loli dipulangkan dalam keadaan baik. Tapi dipulangkan dengan cara yang baik harusnya akan diborgeol. Di antar ini kan tidak, kata Nikita Mirzani. Berarti kan kalau gaya gitu aku masih memantau dia. Karena kan aku tahu semua, tapi setelah itu ya sudah selesai. Ujar dia. Ruben Unsu sebagai host Bronis pun menegaskan apabila Nikita Mirzani masih mengurus anaknya dengan baik. Selain itu, Loli bisa tinggal di penampungan yang baik pun berkat Nikita. Enggak perlu terlalu dekat dari jauh sudah Nikita lakukan untuk memantau anak, kata Ruben Unsu. Sudah yang pentingkan waktu di tempat penampungan, di tempat penampungan yang baik. Bukan tempat penampungan yang satu anak lima orang, empat orang, enggak gitu. Dia satu kamar satu loh, kaya apartemen, kata Nikita Mirzani. Ketika cuplikan tayangan Bronis dibagikan akun ad pembasmi kehaluan real. Pada hari yang sama, warganet ikut berkomentar, meskini kita sudah menjelaskan warganet masih banyak yang mengkritiknya. Kocak nih orang, kemarin bilangnya enggak mau disangkut pautin. Dan bahas-bahas anaknya lagi, tapi hobi banget terima undangan acara isinya ngomongin anaknya mulu. Sindir akun ad netizen. Anak itu perlu dididik kesalahan anak wajib orang tua meluruskan bukan membuang apalagi itu darah daging. Sahut netizen lainnya. Usai menghapus nama Loli dari daftar penerima warisan, Nikita Mirzani mulai menghapus tato bertuliskan nama anak sulungnya Laura Mizani Mawardi. Sebelumnya, Nikita Mirzani pernah membuat tato tulisan namanya Laura alias Loli di bagian punggungnya. Tato nama Loli di punggung Nikita Mirzani itu berada di dalam gambar benar bentuk hati disertai gambar meleka dan setan. Tak hanya itu, Nikita Mirzani juga membuat tato simbol mahkota di atas nama anak sulungnya Loli. Namun, janda 30 tahun ini justru menghapus tato tersebut yang ukurannya cukup besar dan hampir memenuhi punggungnya. Langkah Nikita Mirzani menghapus tato tersebut pun menimbulkan banyak spekulasi marganet. Ada yang beranggapan Nikita menghapus tato tersebut karena ingin menjalin hubungan serius dengan Rizky Irmansa. Terima kasih telah menonton!